Masih terkait vaksinasi, pemerintah, vaksinasi yang mulai dilakukan per hari ini dinilai dapat mengangkat perekonomian Indonesia di tahun 2021. Dan jika vaksinasi berjalan sesuai dengan skenario pemerintah, hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan bisa mencapai tumbuh positif 2,95%. Pemerintah resmi memulai vaksinasi COVID-19 secara nasional. Dan tentu saja semua berharap vaksinasi bisa menjadi kunci pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Ekonom Indef Rusli Abdullah menilai kesuksesan vaksinasi harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan sambil menunggu jadwal vaksinasi. Jika secara menyeluruh, Rusli menilai perekonomian akan membaik di tahun 2021 dan akan tumbuh positif mencapai 2,95%. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada outbreak di pabrik A atau pabrik B, gara-gara mereka sudah ada euforia untuk, ya sebenarnya saya mau ada vaksin, sehingga prokesnya nggak diterapkan. Padahal itu kan hanya untuk Naksdu dan PNS ya, mereka itu belum. Jadi nanti harapannya adalah ya nanti setelah bulan 1, bulan 2 vaksinasi selesai, baru kepada para pekerja.